Brimob Polda, Sulawesi Tenggara memberikan klarifikasi atas dugaan penguasaan lahan milik warga Puho Sojaya, Kejambatan Konda, Kabupaten Konser. Hal itu digelar melalui konferensi pers terkait klarifikasi video kasus tanah di Brimob Sultra bertempat di Balai Wartawan Polda Sultra pada selasa 13 September. Kabupaten Hukum Polda Sultra mengatakan bahwa status lahan yang menjadi kasus saat ini mempunyai kekuatan hukum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribunnya Sultra, Ridwan Kadir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Ridwan. Terima kasih Rekan Mei, dapat saya sampaikan. Tepatnya kemarin memang Brimob Polda Sultra memberikan klarifikasi terkait dengan masyarakat yang mempermasalahkan terkait dengan lahan yang ada di Desa Puho Sojaya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan keterangan dari Brimob Polda Sultra mengatakan bahwa lahan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang dimana dikuatkan oleh Surat Keputusan Bupati No. 137 tahun 1980 dan juga dikuatkan oleh Keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu Brimob Polda Sultra menjelaskan terkait dengan pronologi awal permasalahan ini, yaitu tepatnya pada tahun 2001, yaitu pria bernama Sulaiman Jami yang juga menjadi mantan kades di desa tersebut, itu mengugat secara perdata terkait dengan lahan itu dan juga SK Bupati tersebut. Namun berdasarkan keputusan dari PN Pendari, yaitu No. 45 tahun 2001, itu memutuskan bahwa lahan tersebut adalah milik KORI, dalam hal ini adalah milik Brimob Polda Sultra. Kemudian tidak puas dengan hasil keputusan dari PN Pendari tahun 2001, Sulaiman Jami mengugat kembali pada tahun 2005, yang dimana keputusan tersebut kembali dimenangkan oleh Brimob Polda Sultra, yang dimana lahan tersebut adalah milik KORI. Kemudian Brimob Polda Sultra pada tahun 2007, itu melakukan pengosongan lahan di desa tersebut atau lahan tersebut dengan menerbitkan sertifikat, yaitu sertifikat HP 0002 dan HP 0003. Kemudian beberapa tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2015, Sulaiman Jami dan kawan-kawan itu mengugat kembali terkait dengan lahan tersebut. Namun ada satu nama yang muncul sebagai pengugat intervensi ketiga, yaitu bernama Zami Rianto. Yang dimana Zami Rianto ini setelah dilakukan riset oleh Brimob Polda dan dilakukan pengecekan, Zami Rianto ini adalah seorang yang melakukan pembelian lahan seluas 1,4 hektare di lahan yang dikuasai oleh Brimob Polda Sultra. Yang dikuatkan dengan akta jual-beli, namun berdasarkan keterangan dari Brimob Polda Sultra, akta jual-beli itu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menguasai lahan tersebut. Kemudian akhir-akhir ini pada dua tahun terakhir ini, Zami Rianto itu melakukan unjuk rasa bersama dengan warga sekitar, untuk menguasai lahan tersebut. Namun berdasarkan keterangan dari Brimob Polda Sultra, ia membuka peluang bagi warga yang ada di jasa tersebut untuk melakukan gugatan ke pengadilan negeri kendari. Dan nantinya akan dibuktikan oleh kekuatan hukum melalui berkas-berkas yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan mil. Baik, terima kasih rekan Ridwan Kadir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!